Salat darawih itu namanya kan darawih, darawih itu dari asal kata rawaha yurawihu darwihan, darwihadhan darwihadani darawih, artinya apa itu darawih? Salat-salat santai, salat-salat santai, coba yang dia tanya sama yang salat darawih, ini salat santai bukan? Ngos-ngosan gue, karena pelaksananya udah beda, kalau ulama dulu dibikin santai salat darawih, kalau kita dibikin ngos-ngosan, tapi ya udah jadi tradisi mau bagaimana lagi? Darawih itu jama' taksir, bentuk plural dari asal kata tarwihah, satu kali rehat sejenak, rohah, santai sejenak. Salat darawih itu minimal tiga kali istirahat, makanya aneh kalau ada orang salat darawihnya delapan, dua kali salam, itu bukan darawih itu, namanya juga udah kagak benar, udah bukan darawih dari segi nama. Ya itu kita gak bahas itu, itu pembahasan yang terfikir. Tapi dari segi nama itu bisa dipastikan udah bukan salat darawih dari segi nama. Darawih itu santai berkali-kali. Nah, salat darawih itu dibikin enak. Kalau antum perhatiin, gak usah jauh-jauh yang di Mekah di Madinah dah. Gak usah jauh-jauh yang di Abdul Amut atau di mana-mana. Ente perhatiin masjidnya Habaib di Al-Hawi malam dua tiga. Ente buka puasa di situ, adhan isya, langsung salat darawih gitu. Malah ntar tuh, jam delapan, itu santai dulu. Kenapa? Ente habis makan, nanti bisa salat langsung. Wow, capek. Jadi habis buka puasa, sholat maghrib, makan kan tuh, atau makan tuh sholat maghrib. Ente langsung sholat berat, berat kita manusia. Jadi turunin dulu tuh makanan, minum teh. Ya, ngapain dulu gitu, ramah-tamah sama orang. Ntar udah kira-kira jam delapan, ratib. Ratib al-Uttas, ratib al-Haddad. Ratib al-Uttas, ratib al-Haddad. Habis ratib al-Uttas, ratib al-Haddad, baru udah sholat darawih. Ntar juga, ntar selang berapa salam, dosida. Shailallah ya ramadhan, shailallah ya ramadhan, shailallah ya ramadhan, shailallah ya ramadhan, bil gabul wal gufran. Ente reduksi lah, sambil kipasan, shailallah ya ramadhan. Ente minum dulu. Nikmat tuh terawih. Nah ini terawih, tempoh-tempo orang habis makan kolok, gubur kacang ijo, roti apa bayu bangun, berdiri langsung sholat terawih. Pas ruku, muntah tuh kolok, keluar semua. Belum turun. Tapi bagusnya, kalau kita kan kadang-kadang makannya bis terawih. Nah kalau itu pas tuh. Kalau itu pas. Kalau misalnya abis isya langsung terawih, itu pas. Kalau Elfagir saya di pondok sama santri ini, buka puasa, sholat magrib, segala macem. Adhan isya, ratip dulu. Ratip dulu udah tuh. Habis ratip, selesai, baru udah kumpul, baru ke sholat terawih. Jadi kagak, gak mepet-mepet banget tuh. Makanan udah gak turun. Tapi kan kita bilang, kalau udah. Habibullah Al-Hadid mengatakan, kebiasaan kalau udah mengakar, susah dirubah. Pengen tahu kita masih dirubah begitu. Didak mau orang sekampung kita. Jadi yang udah biasa jalan, jalanin. Makanya Sayyidina Umar, terawihnya bukan di awal malam. Kalau antum perhatiin hadith di dalam Suhaib Bukhari tentang sholat terawih Sayyidina Umar, kan sholat terawih pertama berjamaah full suatu bulan, itu di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu menggagas terawih berjamaah sebulan fullnya. Bukan 20 rokaatnya, bukan. Kalau rokaatnya gak diotak hati ke Mas Sayyidina Umar. Kayak di zaman Rasulullah. Semuanya kayak di zaman Rasulullah. Yang digagas sama Sayyidina Umar, itu cuma dibikin berjamaah full sebulan. Karena di zaman Rasulullah berjamaahnya cuma 3 malam doang. Habis itu Rasulullah sholat sendiri. Habis itu sahabat sholat sendiri-sendiri itu terawih. Sampai Rasulullah meninggal begitu, sholat sendiri-sendiri. Sayyidina Umar sendiri-sendiri. Di zaman Sayyidina Umar. Ini kalau dikumpulin full satu bulan berjamaah. Bagus. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, ini bid'ah yang paling bagus. Sebaik-baik bid'ah ini. Terawih sebulan penuh. Karena di zaman Rasulullah gak ada. Itu Sayyidina Umar ngomong kayak gitu. Tahu gak lagi ngapain? Orang lagi pada terawih, ngikutin arahan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar sama asistennya keliling. Kagak sholat terawih. Sambil ngeliat orang, masjid-masjid lampunya pada nyala. Dia pasang lampu, bukan listrik gitu ya. Terang masjid-masjid. Allahuakbar. Imamnya pada saat itu Sayyidina Umar bin Ka'ab. Orang yang diakui nama Rasulullah, kiraah Qur'annya. Ditunjuk sama Sayyidina Umar, Ubay bin Ka'ab, nanti imam laki. Karena nanti diakui nama Rasulullah. Bacaan nanti diakui. Ubay bin Ka'ab jadi imam. Jamaah sholat terawih, Sayyidina Umar keliling kota. Ya keliling Madinah begitu ngeliat. Orang pada sholat. Sambil seneng dengan keputusan beliau, sambil mengatakan, ini bidah paling cakep. Kalau entejili itu, kok Sayyidina Umar enggak sholat? Sayyidina Umar enggak sholat keliling. Jamaah perempuan dipisah. Jamaah laki, Ubay bin Ka'ab, jamaah perempuan, imamnya. Lupa namanya. Siapa? Ada yang ingat? Boro-boro. Lupa namanya. Belum baca lagi. Sayyidina Umar habis bilang sebaik-baik bidah ini. Habis itu beliau mengatakan, dan orang-orang yang kaget terawih sekarang, yang masih pada tidur, mereka lebih hebat lagi. Mereka lebih baik lagi. Berarti sahabat Nabi pun kaget terawih semuanya serempat di awal malam. Sebagian semuanya tidur. Ntar terawihnya malam. Jadi kayak tahajud begitu malam, bangun malam, sholat terawih. Makanya habis mengucap ni'matil bidah sebaik-baik bidah. Ini adalah sholat terawih. Sebulan penuh sampai akhir Ramadan, dan yang tidur itu mereka lebih baik lagi. Karena mereka tidur dulu, nanti bangun malam, mereka sholat terawih disitu. Kenapa? Nyari ibadah santai. Ibadah jangan dibikin beban. Sholat terawih jangan dibikin beban, makanya itu jadi ogah-ogahan, males. Akhirnya kaget sholat terawih. Terawih itu dibikin nikmat. Kalau memang anak kayaknya kurang nikmat, kalau awal waktu, udah ntar geser aja akhir waktu. Lu begitu gak? Yaudah lu mau gue ntar. Misalnya nanti mau cari teman-teman yang malam sholatnya. Nikmat. Bebas. Lu mau sholat terawih malam, ntar jam 1 bareng sama gue apa mau bareng di mesin? Gue di mesin aja dah. Gue sholatnya belum makan. Habis terawih gue makan dah. Pas tuh buat dia. Jadi masing-masing nyesuaiin porsinya. Wah kalau gue makanya jam 1 kagak bisa dah. Gue tidur gue jam 1. Gitu ya. terawih jangan dibikin beban. Dibikin enak. Sesuaiin sama ente. Ente cocok yang awalan, apa yang akhiran, apa yang bagaimana. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sehatin badan kita, panjangin umur kita, Ramadan besok jadi Ramadan, salah satu Ramadan yang paling barakah buat kita. insya Allah. Ala hadih niya wa ala kulin niya saliha. Wa ila hadratin nebiyya. Al-Fatiha. Anak- ayudar. selamat menikmati